Curhatan Koinuraini pengusaha Gordon Banjarnegara sebelum tewas ditusuk mantan suami. Seorang wanita pengusaha Gordon bernama Koinuraini 28 tahun tewas di tangan mantan suaminya. Korban tewas ditusuk saat sedang berada di rumah neneknya di Desa Sawangan Kecamatan Punggilan Kabupaten Banjarnegara. Polres Banjarnegara telah menangkap si mantan suami yakni SH 33 tahun di satu rumah yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Kapolres Banjarnegara AKBP Erick Budi Santoso mengatakan kejadian terjadi pada Rabu, 10 Juli 2024, sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Adapun terduga pelaku kurang dari 4 jam usai kejadian sudah berhasil ditangkap dan sedang berada di Polres Banjarnegara. Polisi kini juga sudah mengamankan sejumlah alat bukti. Salah satunya yakni benda tajam yang diduga digunakan oleh pelaku SH untuk melukai korban. Perihal motif pembunuhan, saat ini tengah dilakukan pendalaman oleh Satres Krim Polres Banjarnegara termasuk hasil pemeriksaan jasad korban. Diketahui, korban tewas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Kapolres menjelaskan, setelah kejadian, korban langsung dibawa ke RSUD Hajah Anna Lasmanah untuk dilakukan pemeriksaan dan autopsi. Sebelum tewas, korban Koenuraini ternyata sempat curhat di media sosial. Ia sempat memposting kata-kata curahan hatinya yang tengah dirasakan. Part paling menguras energi adalah ketika kamu harus selalu berhadapan dengan toxic people yang tidak sadar telah membuat psikismu ikut terpengaruhi, tapi kamu harus tetap bersikap baik padanya di samping kamu berusaha untuk tidak menjadi orang yang toxic. Isi curahan hati Koenuraini. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.